Oke, nah untuk kalian nih yang masih bingung mau pilih PCP Black Army Vipper atau PCP Black Army Phantom Tenang aja, kita akan kasih review kupas tuntas terkait perbandingan maupun juga perbedaan persamaan dari kedua unit senapan paling bestseller di GSA Sport Indonesia ini Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Bediler, Salam Satu Laras Jumpa lagi di channel Distributor Tactical Jumpa kembali dengan saya ya teman-teman Bediler Dan di episode kali ini kita akan bahas dua unit senapan paling bestseller yang bisa dikatakan senapan terbaik ya di GSA Sport Indonesia Penjualannya cukup sat-sat-sat-wet-wet ya teman-teman Jadi untuk kalian yang penasaran dengan kedua perbandingan dari unit senapan terlaris ini kalian bisa tonton review kali ini ya seperti itu Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu nyalakan notifikasinya Oke teman-teman bediler Yang pertama yang ada di meja ini adalah PCP Double Tabung Black Army Vipper ya Ini adalah salah satu senapan double tabung terbaik yang dimiliki oleh GSA Sport Indonesia Dan dari segi tampilannya kesannya ini cukup sporty ya Jadi cocok sekali untuk teman-teman bediler yang suka sama kesan sporty Kalian bisa beli PCP Double Tabung ini Nah selain itu senapan ini juga punya atau disupport dengan dua tabung sekaligus Ada tabung depan pakai tabung Dural OD32 dan juga tabung belakang pakai tabung bocap 500cc Sehingga untuk dari segi kestabilan power dan juga keiritan dari anginnya cukup bagus ya teman-teman bediler Jadi untuk kalian yang suka dengan senapan angin yang powernya cukup stabil bisa juga untuk ambil PCP Double Tabung ini ya Selain itu senapannya juga sudah support big game, support kompetisi juga Jadi untuk kalian yang sukanya berlomba atau ikut kompetisi berburu menembak Kalian bisa untuk pakai PCP Double Tabung Black Army Vipper ya Oke nah senapannya juga sudah support single shoot, support magazine Lalu juga beberapa part-part dari senapannya juga sudah berbahan stainless ya Seperti itu Ya seperti itulah teman-teman bediler Jadi keistimewaannya dia punya dua tabung sekaligus sehingga menjadikan senapannya powernya jauh lebih besar Dan juga plastinya jauh lebih irit dan powernya juga jauh lebih stabil Untuk harganya sendiri dari PCP Double Tabung dibanderol hanya di harga 5,2 juta rupiah Sudah langsung bawa pulang untuk unit senapannya Oke teman-teman bediler, nah untuk harganya sendiri nih dari PCP Predator Double Tabung Black Army Vipper Itu hanya 5,2 juta rupiah teman-teman bediler sudah langsung bisa bawa pulang untuk unitnya Unit sekeran ini, semewah ini dan juga se-sporty ini bisa langsung kalian dapatkan Hanya di toko kami yaitu di GSA Sport Indonesia Oke teman-teman bediler yang selanjutnya yang kedua ini ada PCP Bocap Phantom Solusi NC Ini adalah salah satu bocap terlaris ya di satu tahun kebelakang ya teman-teman Mulai dari tahun 2023, senapan bocap Phantom ini menjadi salah satu bocap prima donna yang paling banyak dicari oleh para sobat bediler Selain dia ini juga sudah full CNC, senapannya juga sudah memakai beberapa part-part stainless di dalamnya Contohnya tusuk mimis, terus spare hammernya juga, lalu kupler, kokang, cancel shoot dan lain sebagainya ya seperti itu teman-teman Namun kalau untuk perbandingannya dari PCP Vipper ini, PCP Bocap Phantom ini cuma punya satu tabung yaitu bocap 500cc yang berada pada bagian depan senapan ya seperti itu Lalu untuk laras kurang lebih sama, panjangnya 60 dengan OD13 dan serumbung OD25 Chambernya juga sama, chamber monoled ya seperti itu dan desainnya desain air gun ya teman-teman bediler Kalau senapan ini desainnya kurang lebih mirip dengan desain senapan PCP AFC atau senapan angin Tio Bedanya dia ini punya dua tabung atau double tabung Kalau senapan ini desainnya desain taktikal air gun seperti itu, bocap, tabungnya bocap cuma satu ya sobat bediler Dan senapannya juga sudah support single shoot magazine, support juga spek kompetisi maupun juga big game Jadi untuk teman-teman yang ingin berburu maupun juga ikut kompetisi, senapannya ini juga cocok digunakan untuk kegiatan berburu maupun juga kompetisi kalian Selain itu, bocap phantom full CNC ini juga support apabila kalian ingin upgrade regulator untuk menyetabilkan powernya lagi ya teman-teman Jadi apabila ingin digunakan sebagai senapan spek kompetisi dan mungkin butuh di upgrade beberapa partnya Mungkin kalian ingin upgrade regulator, ini sudah bisa dipasang regulator ya seperti itu Untuk harganya, untuk harganya PCP Phantom full CNC dibanderol di budget 4,4 juta rupiah Kalian bisa langsung bawa pulang untuk unitnya Dengan kelengkapan yang cukup banyak ya, lebih banyak untuk kelengkapan PCP Black Army Phantom full CNC dibanding untuk bocap double tabung viper ini Kalau kalian beli PCP bocap phantom, kalian sudah dapat free mimis hercules Terus juga free, juga ada gantungan mimis ya teman-teman Untuk kelengkapan nanti akan saya tulis di sebelah sini atau di sebelah sini Harganya cuma 4,4 juta rupiah saja Kalian sudah dapat bonus yang cukup banyak dan juga pastinya dapat gratis mimis hercules Kalau bocap double tabung Black Army viper itu belum dapat ya Seperti itu, terserah kalian mau pilih yang mana, pilih bocap phantom atau double tabung viper ya Keduanya sama-sama bagus Sama-sama spek kompetisi, sama-sama powernya juga besar Namun ada juga sisi plus minusnya dari masing-masing senapanya Itu disesuaikan dengan selera masing-masing dan disesuaikan dengan budget masing-masing Tapi kalau menurut saya, kalau kalian mungkin punya budget di bawah 5 juta Ya lebih baik untuk ambil PCP bocap phantom Tapi kalau kalian mungkin punya budget yang lebih, saya sarankan lebih pilih untuk PCP double tabung Karena powernya juga pastinya jauh lebih bagus, lebih stabil dan juga pastinya lebih irit teman-teman bediler ya Seperti itu Oke teman-teman semua mungkin segitu dulu informasi dari saya ya Kurang lebihnya juga mohon maaf Dan kita akan bahas nanti untuk uji fpsnya maupun juga akurasi perbandingan antara kedua senapan ini Dan kalian harus tonton videonya ya seperti itu Pantau terus channelnya, jangan lupa subscribe, like dan komen Jangan lupa juga share videonya ke teman-teman kalian yang lain Sekitu dulu informasinya, terima kasih banyak dan salam satu laras